Apa yang akan terjadi jika makanan adalah manusia? Makan foto burger untuk story Instagram pasti akan ada suaranya. Oreo dan juga susu. Favorit semua orang di masa kecil. Tapi si biskuit tidak merasa bahagia. Ternyata mandi susu merupakan siksaan untuk mengetahui rahasia menyeramkan klan Oreo. Laporan menyatakan kalau siapa saja pasti langsung suka pada Chupa Chups. Apalagi kalau rasanya stroberi. Tapi sepertinya ibu guru mengganggu kebahagiaan. Chupa Chups sangat tidak menyukai lingkungan barunya. Sekarang sudah tidak ada rasa suka lagi. Jika pekerjaan menumpuk, kalian tidak akan punya waktu untuk bersantai. Makanlah bounty dan kalian akan merasakan liburan di surga Pulau Tropis. Sepertinya Ross sedang berhayal dan semua pekerjaannya harus menunggu. Sayangnya kebahagiaan yang diberikan kelapa hanya sesaat dan dia harus kembali pada kenyataan lagi. Waktunya untuk minum cola yang menyegarkan. Keren sekali! Gaya rambutnya luar biasa! Ambil fotonya lagi untuk sampul majalah Vogue. Apa ini? Seorang penata riasnya diganti? Reputasinya langsung menjadi rusak. Ross sedang membuat croissant untuk camilan. Roti yang sensitif suka dengan kehangatan yang dirasakan kulitnya. Suhunya benar-benar pas dan dia merasa sedang berada di resort Dubai. Ya, akhirnya kulit roti keemasan yang sudah ditunggu-tunggu. Ross yang sudah tidak sabar langsung memakannya. Luar biasa! Menonton film tidak lengkap rasanya jika tidak ada keripik. Tapi doritosnya mengeluarkan rasa baru. Tidak semua orang langsung suka. Cinta membutuhkan kesabaran. Meski aromanya seperti kaos kaki yang sudah dipakai. Sepertinya gadis itu tidak akan pernah makan keripik lagi. Ada yang kurang dari kebahagiaan Hailey. Ring kelapa semakin memanas. Hailey harus melatih pukulan terbaiknya. Tapi dia tidak bisa mengalahkan batok kelapa. Hailey butuh istirahat dan strategi bertinju yang baru. Pertarungan yang tidak seimbang ini memang tidak bisa ditebak. Sekarang lawan sang kelapa harus menyerahkan gelar juaranya dan mengakhiri karir berolahraganya. Pisang memanglah camilan yang sehat. Tapi ada kalanya kulitnya dibuang sembarangan. Polisi donat hati ini mendapatkan tantangan yang tidak biasa. Sebuah pisang tidak bernyawa dibuang di jalan bebas hambatan. Sepertinya ini pembunuhan. Pekerjaan selesai. Mereka akan serahkan pada pemeriksa medis. Lea mencoba permen dari Harry Potter dengan rasa yang mengejutkan. Apa yang sudah mereka persiapkan? Sekarang pisang matang pun melakukan tarian. Dan juga permen warna biru. Rasanya seperti ledakan Min yang segar. Uh, segar sekali. Lalu bagaimana dengan permen warna hijau? Hmm, pir yang segar. Tidak ada orang yang tidak suka ini. Mungkin ini adalah pilihan rasa yang paling lezat. Dia mau memakannya lagi. Hei, siapa yang memasukkan ingus ke dalam buah pir? Kembalikan permen pirku. Meski itu rasanya manis, dia tetap mendapatkan kesulitan saat makan raspberry. Sulit untuk mengeluarkan rambut-rambut halusnya. Makanya terasa sangat kasar. Karena raspberry tidak menyukai mencukur bulu kakinya. Lea ingin makan camilan yang kenyal. Dan haba-baba sudah siap untuk memecahkan rekor skala udara. Ya, selesai. Sekarang bola paling besar sudah jadi. Ups, sepertinya ada yang terlalu berlebihan memompahannya. Jane sedang membuat pie. Agar udaranya keluar, adonannya harus diuleni dengan benar. Dia bisa meminta bantuan ahli pijat profesional. Sedikit pijatan khas dan adonan pun menjadi lembut. Sebaiknya diuleni dengan rata. Terapis pijat ini mempunyai tangan emas. Dia berhak mendapatkan tip yang banyak. Sakit itu memang sangat tidak enak. Siapa bilang lemon bisa membantu, justru makin membuat parah. Untung saja ada gula yang selalu menolong. Teman yang manis ini akan membantu mengurangi rasa asam. Pencuci mulut lemon rasanya jadi lezat. Beres-beres memang menyebalkan. Tapi terkadang ada bonus manis di dalam kekacauan. Di dalam kantor pusat otak tidak ada ide-ide baru. Dan jam-jam mengantuk sebentar lagi akan dimulai. Untung saja sneakers tahu cara mengisi daya. Otak sudah bekerja. Ada berapa banyak ide dan bagaimana cara menerapkan semuanya. Mode turbo diaktifkan. Keajaiban sneakers bekerja. Saatnya untuk pencapaian baru. Ruangannya sudah bersih. Ibu akan sangat senang. Pisang selalu saja menemui brokoli yang cantik. Tapi brokoli tidak punya waktu untuk mengatakan kalau dia sudah punya pacar. Oh, dasar gadis penggoda. Nasib sang pisang muda langsung terpuruk. Dan Ross benar-benar suka dengan permen. Ada rumor yang mengatakan kalau permen mengikuti kursus instalasi. Hari ini, permen punya misi yang sangat penting. Membuat tanda pada gigi Ross. Meski sudah dibersihkan, permen masih mempunyai persediaan peralatan. Saatnya menempelkan tanda. Tujuan tercapai. Sekarang hanya dokter gigi yang bisa menolong Ross. Ross suka makan makanan pedas. Sup untuk makan malam ini sepertinya kurang bumbunya. Tapi bagi sang lada, Ross juga melupakan sesuatu sebelum makan malam. Dia harus sedikit membangunkan kembali lidahnya. Dengan sedikit trik pedas. Dan sekarang rasa supnya sudah maksimal. Semua orang pasti suka anggur. Khususnya sensasi saat buah itu pecah di dalam mulut. Pria ini berat sekali mengucapkan selamat tinggal pada buahnya. Dia tidak suka dengan nafsu makannya jem. Dia sangat kejam. Bahkan buah terakhir tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Makan siang instan sangat berguna di saat kita tidak punya banyak waktu. Dan mie, seperti gadis-gadis, sangat menyukai perawatan spa. Intinya, uap panas meningkatkan kualitas kulit. Tom melakukannya dengan benar karena dia tidak gunakan kayu bakar di sauna. Mie-nya sudah matang, kulitnya sudah diuap. Dan dilihat dari kelembaban yang tinggi, gaya rambutnya jadi semakin keriting. Rasa mie pedas ini benar-benar lezat. Alex sedang makan roti lapis, tapi remah-rema roti punya rencana yang lain. Hari ini dia menginginkan persahabatan, kasih sayang, dan kehangatan. Teman barunya si Lidah akan mencerahkan malamnya. Semuanya ini berjalan lancar, tapi air es mengacaukannya begitu saja. Persahabatan sudah hanyut, dan Alex bisa menikmati roti lapisnya lagi. Sekarang dia harus mencari teman baru. Telur mata sapi untuk sarapan Tapi pasangan serasi ini kedatangan tamu tidak diundang. Pria keren ini adalah Bacon Penipu. Dia senang menggoda secantik berambut kemasan agar bisa menghabiskan malam bersama. Uh, putih telur. Dia kehilangan wanita terkasihnya. Sekarang dia bersama orang lain. Saatnya makan permen warna-warni. Dan Tom sangat ingin belajar keakuratan. Tapi dia harus benar-benar bersabar untuk masuk jajaran 10 besar. Hanya orang-orang yang berlatih keras dan bertangan mahir yang bisa mengenai target. Hore, ini kemenangan! Dia bisa ikut piala dunia. Tapi dia masih harus berlatih untuk pertandingan kelompok. Lea sangat suka makan pistachio. Tapi kuku barunya membuatnya sulit mengeluarkan kacangnya. Hari ini ada pengumuman gempa bumi di radio pistachio. Lea tidak menyerah dan menggunakan metode radikal. Gempa bumi 12 skala Richter merupakan rekor baru di negara pistachio. Dan sekarang bencana pun berakhir dan kacangnya selamat. Terima kasih. 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 Terima kasih.